Pertanyaan selanjutnya yang kita akan kupas pada kesempatan ini Ini pertanyaan dari salah seorang jamaah Pertama, apakah bisa kita mengerjakan dua puasa dalam satu waktu? Misalnya puasa sawal plus puasa koto Andai kata misalnya tidak boleh, mana yang lebih dahulu kita kerjakan? Apakah puasa sawalnya atau puasa koto Yang pertama, kita jawab dengan sebuah ibarah atau ungkapan yang terdapat dalam kitab Fatuhul Mu'in Aftah jam'un muta'akhirun Sekolah-olah ulama muta'akhir memberikan patwa Yaitu seorang itu memperoleh pahala puasa Oropah Ini dengan adanya atau dengan melaksanakan puasa Farduh pada puasa Oropah itu Artinya apa? Orang yang puasa koto pada waktu bulan sawal Maka mendapat dua pahala Pertama, di samping mendapatkan pahala koto Di samping itu juga mendapatkan pahala nam sawal Ini puasa seperti kasomidhar Seperti orang yang berpuasa satu tahun Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang terdapat di dalam kitab Al-Majmur Pendapat yang ada dalam kitab Al-Majmur Diikuti oleh Imam Al-Asnawi Beliau mengatakan Apabila dia berniat kedua-duanya Berniat puasa koto dan berniat puasa sawal sekaligus Maka orang itu tidak mendapatkan sedikitpun dari puasanya Baik puasa sawal maupun puasa koto Selanjutnya Beliau Ini Syekh Zainuddin Al-Malibari Di dalam kitab Fatul Mu'innya itu Menjelaskan Syekh kita Ibn Hajar Berpendapat sama seperti pendapat guru beliau Yang ini Syekh Zakaria Al-Ansuri Pendapat yang kuat Pendapat yang dipandang Pendapat yang dinilai kebenarannya adalah Sesungguhnya Sengaja untuk melakukan Mengadakan atau melakukan puasa pada puasa Eropah Atau misalnya puasa wajib pada bulan syawal Fahyakat tahiyah Itu sama statusnya seperti orang yang masuk masjid dan sholat tahiyatul masjid Artinya bagaimana Jikalau dia berniat tahiyatul masjid plus niat yang lain misalnya sholat utuh Has sholat maka dia mendapat dua pahala Mendapat pahala sholat tahiyatul masjid plus pahala sekaligus melaksanakan sholat utuh Jadi kesimpulan daripada pendapat Syekh Khuna Yang ini Ibnu Hajar disini adalah Apabila seorang Sudah melakukan Puasa kodok pada bulan syawal itu Maka Termasuk dia itu mendapat dua pahala Pertama dianggap dia mendapat Pahala puasa kodok Atau gugur daripada puasa kodoknya Artinya sudah Dianggap melaksanakan kewajiban Dan dianggap dia itu mendapatkan pahala syawal juga Berarti pendapat bulu itu Sama dengan pendapat Jamun Mutakhirun tadi yang pertama Pendapat sekelompok ulama Mutakhir Nah ada pun pertanyaan yang kedua tadi Apakah Kita dahulukan kodok atau syawal terlebih dahulu Andai kata misalnya masing-masing dilakukan Dalam mazak syafi'i Mengatakan bahwa Makruh melakukan puasa sunat Sebelum mengkodok Ramadan Karena Ramadan itu Adalah wajib Sementara syawal itu adalah sunat Oleh sebab itu Yang paling bagus adalah Supaya Mengkodok Ramadan dulu Baru puasa syawal Atau beridadi Menggabungkan kedua-duanya Kalau berpegang kepada pendapat Syekh Zakaria Dan murid Belue Ibnu Ibn Hajar Wallah subhanahu alamu Bisawab